Aneh ya, kenapa kita rela-rela ke lahan seperti ini hanya untuk pindah tidur semalaman Adalah percakapan yang tak jarang keluar sewaktu melakukan pendakian Entah itu di tengah, di awal, atau ketika meredam lelahnya perjalanan Ya, sebenarnya adalah yang aneh Tapi nyatanya banyak pelajaran yang terjadi hanya dari sebuah perjalanan dua hari satu malam Kita belajar bagaimana kita harus sungguh-sungguh dalam berjuang untuk menggapai suatu harapan Belajar bersabar untuk menunggu rekan-rekan yang kelelahan Padahal kita sudah kebat sekali untuk bisa sampai titik akhir pendakian Belajar untuk memupuk rasa kepedulian Dimana di saat kondisi benar-benar melelahkan dan menusuknya udara dingin Apakah kita memilih istirahat atau memasak untuk rekan-rekan Dan masih banyak belajar-belajar yang lainnya Tapi ada satu hal yang jangan sampai terlupakan Yakni mengingat Mengingat siapa yang memberikan nikmat kaki yang kuat untuk berjalan Mengingat siapa yang memberikan nikmat kesempatan untuk dapat menghirup oksigen yang dikeluarkan pepohonan Mengingat siapa yang memberikan nikmat kemampuan untuk melihat indahnya nageri di atas awan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!